Intro Isiraman Kolbu, sejukan hati Selanjutnya pemirsa akan memberikan tahusnya untuk kita Kita panggilkan Ustadz Muhtar Fatawi, silahkan Sidnan Nabi, Sidnan Nabi Sidi Muhammad, Amin, Tutawi, Habibin Nabi Subhanallah, silahkan Ustadz, biar puasanya gak lapar gitu Iya bener, tema kita pagi hari ini menjaga pandangan ketika berpuasa Silahkan tausiannya Ustadz Baik, silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd Pemirsa, kali ini tema kita luar biasa Menjaga pandangan ketika berpuasa Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran Kata Allah Firman Allah Di bulan Ramadan ini kita tentu mengharapkan amal yang diterima oleh Allah SWT Bahkan kita berharap agar dengan amal kita di bulan Ramadan Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita Tetapi Mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu sabdanya begini Betapa banyak orang yang berpuasa Tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya Melainkan cuma haus dan lapar saja Atau dahaga dan lapar saja Sehingga ini tentunya menjadikan pelajaran buat kita Bahan renungan kita ternyata Banyak sekali hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita Salah satunya adalah ketika kita tidak bisa menjaga pandangan Maka ada satu cerita Dikisahkan ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya Dalam satu kitab Ya guruku berikan kepada aku satu kiat-kiat Bagaimana agar aku bisa menjaga pandanganku Supaya tidak melihat hal yang diharapkan oleh Allah SWT Maka gurunya menjawab Dengan berikan contoh Engkau saat ini coba pergi ke pasar Aku persiapkan engkau satu gelas Gelas ini Kau berikan air Sampai penuh air ini Kau berjalan ke pasar Syaratnya jangan sampai air itu tumpah ke bawah Dan harap engkau tahu Bahwa ada yang mengawasimu Yaitu temanku Kata gurunya itu Akhirnya si muridnya berangkat ke pasar Dan di jalan karena Dia di warning atau diberikan peringatan Kalau air itu jatuh atau tumpah ke bawah Maka engkau gagal Dan kau tidak akan aku berikan Atau tidak akan kau anggap Engkau adalah muridku Maka muridnya berjalan ke pasar Kemudian dia melewati pasar itu Kemudian dia kembali lagi ke gurunya Dan berhasil Lalu gurunya bertanya Apa yang menyebabkan kau berhasil Ketika aku perintahkan membawa gelas berisi air yang penuh Apa jawab muridnya Wahai guruku Ketika aku berjalan Aku fokus melihat gelas yang berisi air Dan aku takut karena ada yang mengawasiku Sehingga aku betul-betul konsentrasi Hati-hati ketika berjalan Nah itulah Salah satu dari karakter orang yang bertako adalah Selalu berhati-hati Dan juga dia fokus dalam Hal apa saja Terutama ibadah puasa ini Maka kalau kita ingin terhindar Dari hal-hal yang Memandang sesuatu yang bisa Menghilangkan pahala puasa kita Maka kita fokus berpuasa Karena puasa ini Akan menyebabkan Kita diterima amalan kita Dan juga Diampuni dosa-dosa kita Amin Makan roti sambil berdiri Oh cakep Kalaupun jatuh Menyesal nanti Cakep Bersihkan hati Sucikan diri Rindu Ramadan Syurga Menanti Wallahulmohfiq Tilaqubattariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Yang harus dimiliki oleh orang beriman Antara lain Konsentrasi Fokus Berhati-hati Kemudian serahkan kepada Allah Mudah-mudahan Allah melindungi kita Tapi harus ada itu Yang tiga itu Pak Ustaz ya Betul Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi Sekarang saya akan memanggilkan binatamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita Ini dia Sarwana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Masya Allah Silahkan duduk Mas Arwana Mas Arwana Aduh Gimana kabarnya nih Mas Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Tetap puasa Tetap puasa juga Di momen-momen seperti ini gimana Masih manggung masih sering? Manggung sih ya berkurang lah Berkurang ya Hampir gak ada dengan situasi sekarang ini kan Ya semua keramaian-keramaian itu kan mesti ditiadakan Dibanding kemarin sebelum wabah ini betul-betul menyebar di Indonesia masih lancar ya Kemudian yang ada wabah ini sep seketika berhenti semua sisi Ya Oh Tuhan Bohonanku Atas dosa dan dosa Selama ini Aku tak menjalankan perintahmu Tak pedulikan namamu Tenggelam Melupakan dirimu Abis Mas Awana lanjut sama saya Eta terangkan lah Aduh bener-bener subhanallah Boleh tepuk tangan udah buat Mas Awana Kita ke depan ngobrol-ngobrolnya mas Siap Ini banyak yang mau ditanyain sebenernya Sebelah sini Mas Awana Oke boleh balik padat Tergabung dalam grup vokal warna Tahun berapa itu gabung sama warna waktu itu? Saya gabung sama warna awal 90-an ya 93 94-95 lah ya Oke Sampai sekarang masih jalan terus ya Sudah berkeluarga Mudah-mudahan nih Itu kalau gak salah lagunya ada lagunya Rindu apa ya? Rindu ini Ustaz Rindu ini ya? Yang mana coba Yang mana yang mana Mas? Rindu ini terasa indahnya Andai kau ada disini Bersamaku berbagi rasa Ingat dulu nostalgia Iya Bener Enak ya? Terus nyum-senyum main dengan lagu ini Ada pengalaman pribadi mungkin Pak Ustadz dengan lagu ini? Enggak emang lagu itu beatnya enak gitu Buat nyantai gitu Bukan pengalaman pribadi Beatnya enak Beatnya enak Mas Ada keluhan fisik yang mau disampaikan Kemudian nanti insya Allah akan dianalisa oleh Pak Ustadz Dari sudut pandang ahlak Kan kalau pergi ke dokter kan Jelas tuh Berarti dari sini Dari sini Misalkan ada keluhan di sini Tapi kalau dari Pak Ustadz Danu Insya Allah dari sudut pandang ahlaknya Jadi ntar bisa di match dari dokter gimana Sudut pandang ahlak silahkan Keluhan saya sih sekarang Yang paling saya rasakan itu Panik attack Ustadz Panik attack Panik attack itu Kalau datang itu tuh kayaknya Aduh Sejak Berapa tahun? Ini kalau saya hitung-hitung tuh udah 5 tahun kebelakang kali ya Oh dari 2015an gitu ya Mas ya? Iya Terus Sekarang pekerjaan saya nyanyi Ustadz Ini kok saya ngerasa sekarang-sekarang ini tuh Saya susah mengeluarkan suara gitu loh Dedekan gitu Susah dedekan Susah Terus kayak Suara saya tuh Kayak kebungkus bener Enggak pede Enggak pede Terus kayak Ya akhirnya gak bisa keluar gitu ya Iya Itu biasa saya sampai bingung Ustadz kok bisa begini gitu loh Sementara ini kan pekerjaan saya Kayak gitu Jadi kok Jadi kok Udah semuanya udah 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 Berbaur semua tuh Panikan Suaranya Kalau saya suara ini udah gak lama sih Kok ngerasa nyanyinya udah mulai berat sekali gitu loh Kayak 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 dipaksakan gitu Iya kayak dipaksakan Udah gak seperti dulu lagi Kayak istilahnya Kalau orang nyanyi itu ada mood Bener-bener nyanyi Ini kalau kayaknya Harus dibangkitin aja Iya Saat itu Terus suara saya itu udah gak seperti Dulu Dulu Kemarin kamu boleh dibilang Kemarin harus latihan Sementara aku udah sering latihan gitu loh Memang kan Kalau penyanyi itu memang Ada yang namanya Kita harus sering pemanasan Benar Nah itu Saya ngerasa suara saya ini Kayak begini ini udah Ya sejak 5 tahun itu Mulai panik Kebelakang lagi Oh kebelakang lagi Sebelum panik attack berarti ya Sudah duluan berarti Itu jadi kayak Gak bisa keluar Jadi gak Sebelum panik itu muncul Suaranya sudah mulai Iya Oke Pernah terakhir saya bikin single sendiri itu Sampai nangis di studio Kok suara saya begini Kayak gitu loh Oke Berapa tahun dari Berapa tahun dari 2000